Oke, selamat bertemu lagi. Ini materi tentang skripsi mahasiswa pendidikan matematika dan segala permasalahannya. Ini diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang menyusun skripsi ataupun proposal, terutama yang memang bimbingannya dengan saya. Nah, di sini saya coba sedikit membahas apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita mau menyusun proposal maupun menyusun sebuah skripsi yang baik. Dan segala permasalahan di dalamnya yang terjadi yang memang saat ini sering saya lihat ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Apakah itu tata tulisnya ataukah ke metode penelitiannya dan lain sebagainya. Di sini dicoba dibahas sedikit saja beberapa mungkin kalau misal detail kita kan sudah belajar tentang metode penelitian, sudah belajar tentang seminar pendidikan, kita coba ulas dari semuanya sedikit saja berdasarkan apa yang sering terjadi di lapangan. Yang pertama, beberapa mahasiswa mungkin pada awal-awal mau mengajukan penelitian itu bingung dengan apa sih yang mau diteliti. Ini berarti kaitannya dengan ide atau gagasan apa yang akan kita ungkap atau kira-kira bagaimana cara mencari ide atau gagasan ini. Ada beberapa hal yang bisa kita coba telusuri ketika kita mau menemukan sebuah ide atau gagasan. Kita bisa menggunakan akal sehat kita atau common sense tentang fenomena-fenomena yang terjadi sekarang. Katakanlah kalau sekarang tentang pandemi, berarti nanti common sense-nya apa, pembelajaran di masa pandemi itu harus seperti apa. Demikian pula dengan realitas atau kenyataan sekarang. Nah, kalau misal memang itu susah untuk kita temukan, kita bisa baca-baca tentang riset-riset yang terdahulu, yang memang ada kaitannya dengan fenomena sekarang. Jadi kalau misal dari common sense kita belum menemukan ide atau gagasan juga, coba baca dengan riset-riset yang memang orang sudah lakukan terlebih dahulu. Atau kalau misal kita sekarang sudah mengajar, pengalaman di lapangan itu seperti apa. Atau misalkan dulu kita menjadi siswa, siswa itu menginginkan guru yang bagaimana atau pembelajaran yang seperti apa. Kemudian teorinya apa nanti. Nah, kalau ide atau gagasannya sudah kita peroleh, nanti kita coba runut masalahnya apa ya dari ide-ide yang tadi, dari gagasan-gagasan yang tadi kita sudah sampaikan di sini. Yang pertama, kalau kita mau menrunut masalah, kita coba cari hubungan antara dua variable yang memang tadi kita sudah temukan di ide atau gagasan tersebut. Kemudian masalahnya itu, kira-kira nanti penyelesaiannya seperti apa ya. Dapat dipecahkan secara empirik atau tidak gitu. Dimungkinkan tersedia data yang digunakan untuk memecahkan penyelesaian, memecahkan masalah tersebut atau tidak. Katakanlah kalau sekarang kita berada di dalam masa pandemi, pembelajar masalah siswa itu mesti adalah menemukan pola pembelajaran daring yang paling efektif dengan mereka. Berarti nanti kita mau meneliti variabelnya itu, variabel pembelajaran daring yang seperti apa yang bisa efektif. Efektif di sini dalam artian berarti apakah itu meningkatkan kemampuan siswa atau mencapai kriteria ketentasan minimum yang ditetapkan sekolah atau seperti apa. Kembali lagi ke ide yang tadi ditemukan atau kebutuhan-kebutuhan di lapangan gitu. Nah, masalah pun nanti harus dirancang untuk memiliki lebih dari satu alternatif pemecahan. Artinya, ketika kita tidak bisa menerima hipotesis yang pertama atau pemecahan masalah yang pertama, maka kita bisa memungkinkan untuk menyusun hipotesis atau menerima hipotesis yang lainnya gitu. Nah, ini yang pertama sekali dilakukan. Kalau misal ini sudah, kita sudah punya ide, sudah punya gagasan, sudah punya masalah. Ini awalnya, sebelum yang skripsi ya, kita buatkan apa yang tadi kita sudah dapatkan itu menjadi sebuah sistematika untuk ditulis menjadi sebuah usulan penelitian. Sistematika penelitian ini kurang lebih nanti minimumnya harus ada 12 poin ini. Dari mulai judul, latar belakang, rumusan masalah, variable, dan seterusnya sampai dengan daftar pustaka. Nah, ini susunannya, sistematika penulisannya, ya per poin biasanya, tidak per bab seperti halnya draft skripsi kalau di usulan penelitian. Di buku panduan pun ada ya untuk yang sistematika penulisan proposal ini. Kemudian, kita lanjut lagi. Lalu apa nanti yang akan kita bicarakan di latar belakang masalah? Kebanyakan mahasiswa itu copy-paste ketika menulis latar belakang masalah. Padahal sebetulnya kalau kita mau menulis latar belakang masalah tidak perlu juga berlembar-lembar. Cukup tiga gagasan utama saja di sini. Yang pertama, kita uraikan urgensi fenomena masalah yang akan diteliti itu dalam skala internasional atau nasional. Kalau bisa internasional, boleh, bagus. Tapi kalau misalnya memang susah untuk mencari datanya tentang masalah yang akan diteliti dalam skala internasional, ya cukup nasional saja. Apakah kemampuan matematisnya memang rendah di skala nasional atau bagaimana? Dan kenapa kita mau meneliti itu? Kenapa penting? Itu uraikan di situ. Kita, skala nasionalnya bagaimana tentang urgensi fenomena masalah yang akan diteliti itu. Lalu yang kedua, lebih lebar lagi. Tapi skopnya lebih kecil. Tapi pembahasan kita lebih melebar. Makanya ini saya buatkan piramidanya seperti ini. Jadi kalau skala nasionalnya sudah, misalkan kemampuan matematisnya kurang dilihat dari nilai UN-nya di nasional, atau skala internasional dilihat dari nilai pisahnya, atau dilihat dari nilai timsnya, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini dibahas, kita mulai lanjutkan ke selingkup yang lebih spesifik lagi, yang mengarahkan kita pada populasi yang akan diteliti. Tentang, masih tentang berbicara urgensi fenomena masalahnya. Jadi, tidak berbicara panjang lebar tentang matematikanya, secara keseluruhan matematika itu apa, dan lain sebagainya. Tidak, langsung saja ke permasalahan yang mau ditelitinya, kemampuan apa yang akan kita fokuskan di situ. Lalu, kalau misal ini sudah tentang populasi, misalkan kita mau ambil populasinya siswa SMA, berarti nanti masalah yang diteliti di sini, masalah-masalah tentang siswa SMA dalam skala internasional atau skala nasional. Kemampuannya tidak kemampuan apa, sudah mulai fokus, jadi jangan melebar ke sana kemari sampai akhirnya kita tidak ketemu, justru ke intinya. Nah, di sini sudah lebih spesifik lagi di kotak yang kuning kok kotak. Di bagian yang kuning ini, di trapezium kuning ini, kita sudah mulai membahas SMP ini karakteristik siswanya seperti apa, atau SMA ini karakteristik siswanya seperti apa, permasalahannya bagaimana dengan dikaitkan dengan kemampuan matematisnya, kebiasaan belajar mereka seperti apa, terus bagaimana keseharian mereka dalam kemampuan matematisnya, apakah mereka dapat menyelesaikan soal-soal yang memang mengukur kemampuan matematis itu tidak di dalam kesehariannya, atau misalkan cara mendapatkan datanya bagaimana, kalau misalkan di penelitian orang tentang siswa-siswa SMA di daerah yang kita akan teliti memang belum ada, lakukan saja observasi atau wawancara dengan guru atau dengan siswa di sana, atau kita coba tes awal-awal di situ untuk melihat, betul tidak sih masalah itu memang urgen untuk diteliti gitu, terus kalau itu sudah kita bahas, kita punya solusi apa untuk memecahkan, mengurai masalah yang tadi sudah ditemukan di sini, solusinya nanti dilihat dari berbagai sudut pandang, secara teoritis ini akan berhasil, diduga penelitian-penelitian terdahulu juga banyak yang mengatakan berhasil untuk menyelesaikan masalah yang tadi diungkapkan, katakanlah, atau ada riset pendahuluan kita, atau sebelum-sebelumnya kita melakukan riset, tetapi di populasi yang berbeda, kita lanjutkan sekarang, misalnya di sini, nah itu juga bisa jadi argumentasi bahwa solusi yang kita dapatkan itu diduga, kok kita dapatkan, solusi yang kita coba teliti di sini itu diduga dapat menyelesaikan masalah yang tadi kita ajukan di awal, nah cukup tiga gagasan pokok ini saja, jadi tidak perlu melebar ke sana kemari, itu tentang latar belakang masalah, kemudian, kalau di bab dua, kajian literatur dan penelitian-penelitian yang relevan sih, itu kita tinggal, formatnya, ahli bilang apa, terakhir kita sintesis, sintesis itu dalam artian, tarik kesimpulannya, dari berbagai macam, yang sudah dikatakan oleh ahli, kita simpulkan apa sih yang dimaksud dengan variable-variable yang mau kita teliti, itu kalau di kajian literatur ya, kita coba lanjut ke sekarang ke metode penelitian, metode penelitian ini, kalau di, saya pakai bukunya Cohen, ini apa namanya, literaturnya, ada beberapa, ada eksperimen, ada PTK, ada studi kasus, ada tes dan assessment, ada etnografi, ada survei, etnografi kalau di matematika, jadi etno-matematik ya, nah, yang biasa kita lakukan, bukan yang biasa kita lakukan, maksudnya yang sesuai dengan visi-misinya Prodi, itu biasanya adalah yang eksperimen, PTK bisa, tetapi kita harus, sekurang-kurangnya, berinteraksi dengan objek penelitian kita, itu kurang lebih dua tahun, baru kita bisa melakukan PTK, gitu, studi kasus ini, generalisasinya nanti, bisa saja sebetulnya, tetapi, kalau misal studi kasus, generalisasi, apa namanya, ya ke generalisasi dari penelitian kita, itu terbatas, tidak bisa diambil secara, umum gitu, hasil penelitiannya, makanya diambillah eksperimen, di Kohan ini, eksperimen itu ada beberapa, ada tentang true, ada tentang kuasi, ada tentang single case research, gitu, nah, biasanya, kita ambil yang kuasi eksperimen, kenapa kita ambil yang kuasi eksperimen, karena kita menerima sampel, atau menerima, objek penelitian kita, subjek penelitian kita, apa adanya, kita tidak bisa mengacak, membuat kelas yang baru, gitu, kalau kita bisa membuat kelas yang baru, mengacak siswa, itu kita lakukan true eksperimen, tetapi sekolah jarang-jarang memberikan izin untuk true eksperimen, makanya digunakanlah kuasi eksperimen, lalu ada meta-analisis, apa itu meta-analisis, jadi kalau misal berbicara judul, biasanya kan ada yang punya skripsi dengan judul pengaruh, pengaruh model pembelajaran berbasis masalah, hadap kemampuan komunikasi matematis, katakanlah, nah, kalau kita berbicara pengaruh, mesti nanti ada pertanyaan, seberapa besar pengaruhnya, makanya, setelah kuasi eksperimen, ini kan tadi, judul tadi mesti eksperimen, yang satu, menggunakan PBM, katakanlah pembelajaran berbasis masalah, yang satu lagi, pembelajaran yang memang biasa dilakukan, selain yang PBM ini, kita bandingkan, kalau misal berbeda, berarti ada pengaruhnya, nah, selesai eksperimennya sampai di situ, tetapi analisis kita, kita lanjutkan, untuk melihat, seberapa besar pengaruhnya, makanya meta-analisis digunakan di sini, meta-analisis itu analisis dalam analisis, analisisnya tadi, analisis kuasi eksperimennya, sudah menggunakan uji, dan lain sebagainya, katakanlah, lalu kita analisis lagi, dalam sebuah analisis, disebutnya sebagai meta-analisis, nah, meta-analisis yang nanti, untuk mencari berapa besar pengaruhnya, itu menggunakan efek, saiznya Kohen, nah, ini, tentang metode penelitian, bu, kalau misalkan, berbicaranya, tidak tentang pengaruh, apa perlu meta-analisis, tidak perlu, cukup sampai di kuasi eksperimen, misal judul kita itu adalah, meningkatkan, kemampuan koneksi matematis, siswa, melalui pembelajaran, berbasis masalah, itu tidak ada kata-kata pengaruh, berarti, di rumusan masalahnya, tidak perlu ada, seberapa besar pengaruhnya, jadi nanti, metode, ininya, pengolahan datanya, apa, analisis datanya, tidak harus sampai, ke efek, saiznya itu, jadi, apa yang kita tuliskan di judul, nanti akan berpengaruh, pada apa yang harus kita lakukan, di metode penelitian, gitu, kemudian, instrumen penelitian itu, ada banyak, kata kohan, biasanya, yang umum kita gunakan, yang ini, tes, instrumen tes, dan non-tes, kita bilang selalu non-tes, yang non-tes itu siapa, ada banyak di sini, kata kohan, ada angket, observasi, role-playing, simulasi, wawancara, gitu, tapi yang biasa kita gunakan, itu adalah, yang angket, dan yang observasi, angket, itu untuk melihat sikap siswa, terhadap pembelajaran, yang kita gunakan, kalau observasi, itu untuk melihat, seberapa, bagus, ketata laksanaan, model pembelajaran, yang kita teliti itu, yang kita tawarkan itu, sebagai solusi itu, jangan terbalik nanti, jadi observasi ini, biar lebih bagus, hasilnya, biar lebih objektif, baiknya, nanti observasi itu dilakukan, oleh, rekan, gitu, observasi boleh tidak kesiswa, ya, observasi boleh kesiswa, untuk melihat, sikap mereka itu, positif atau tidak, jadi memperkuat dari, angket, tetapi untuk melihat, seberapa, apa namanya, bagus ketata laksanaan kita, dalam menggunakan, model pembelajaran, yang kita lakukan, itu gunakan observer, yang lain, gitu, jadi nanti, kalau kita sudah menggunakan, tes observasi, dan angket, kita sudah punya, yang namanya, triangulasi penelitian, triangulasi penelitian itu, jadi, kurvanya sudah tertutup, saling menguatkan, satu dengan, yang lainnya, apalagi, kalau misal, ada empat instrumen, tiga saja, sudah cukup, sebetulnya, jangan sampai, hanya dua instrumen saja, nah, itu tentang, instrumen penelitian, kemudian, ini tentang, pengolahan data, ya, kita, kalau misalkan, sudah, memiliki, data penelitian, katakanlah, ini, sudah uji coba, ya, jadi, sebelum ke sini, sebetulnya, si instrumen, yang ini, baik yang tes, angket, observasi ini, kita uji coba dulu, kita, lihat, validitas, kita lihat, reliability, kita lihat, daya pembedanya, gitu, nah, di Kohen ini, saya coba share, ini, nanti saya sharekan linknya juga, di, apa namanya, di video ini, tentang, buku research metodenya, dari Kohen ini, saya coba, search, ini di halaman, 440, nah, di 440, bukunya Kohen, ini ada, tentang bagaimana, mengkonstruksi sebuah tes, jadi, sebelum tes itu, di, apa namanya, diberikan ke siswa, kita, lihat dulu, validitas tesnya, seperti apa, reliability, bagaimana, kemudian, indeks kesukarannya, seperti apa, daya pembedanya, bagaimana, ini ada di sini, ada di babnya, constructing tes itu, gitu, kemudian, kalau, tesnya sudah, valid, reliable, kita baru bisa, berikan itu, jadi, valid dan reliable, itu berdasarkan, data yang dari mana, data hasil, uji coba, uji coba, itu ke siapa, ke siswa, yang memang, sudah pernah, memperoleh, materi, yang akan, kita, gunakan, dalam penelitian, penelitian, gitu, katakanlah, sekarang, kalau kita, mau meneliti, di kelas, sebelas, berarti, siswa, yang sudah, pernah, menerima, materi, di kelas, sebelas, adalah, kelas, dua, belas, berarti, nanti, dan, apa namanya, instrumen, yang kita punya ini, instrumen, tes ini, kita, uji coba, ke, ke siswa, yang kelas, 12, itu, gitu, kalau sudah valid, sudah reliable, sudah, punya, daya pembeda, yang bagus, tingkat, kesukaran, yang bagus, pula, maka, nanti, kita, siap, untuk, melakukan, pretest, gitu, nah, ini, tentang, konstruksi, terus, kembali lagi, tadi, ke, apa namanya, ke, tentang, metode penelitian, ya, tadi, ada eksperimen, nah, ada kuasi eksperimen, di dalam kuasi eksperimen, ini, ada desain penelitian, ya, kita lihat, di, ini ada di halaman, 302, yang biasa, digunakan, itu, yang ini, nih, biasanya, kuasi eksperimental desain, yang, pretest, posttest, non-equivalent, grup, jadi, biasanya, kenapa, menggunakan, yang non-equivalent, grup, kan, kita menerima, kelas, apa adanya, dan, kelas-kelas, yang ada, di sekolah-sekolah, itu, biasanya, nggak, ekivalen, nggak sama, grupnya, nggak, tidak, persis, sama jumlahnya, dan lain, sebagainya, jadi, digunakanlah, yang, non-equivalent, grup, ini, desain penelitiannya, ini, bisa, nanti, menggunakan, referensi, yang ini, yang terbaru, karena, ini, buku ini, dikeluarkan, di tahun 2007, sebetulnya, tetapi, nggak masalah, gitu, oke, kita lanjut lagi, ke, tadi, ya, apa namanya, tesnya, sudah di uji coba, angket, dan observasi, karena, memang, ini, hanya penguat saja, nggak perlu, kita menguji coba, kecuali, kalau kita juga, mau menguji hipotesis, angket, yang kita, miliki, tapi, biasanya, kalau yang sarjana, itu, nggak sampai di sana, nah, kita lanjutkan, ke pengolahan data, instrumennya, sudah, terus, kita sudah lakukan, pretest, kita juga sudah lakukan, posttest, ini kan, kaitannya tentang, bagaimana meningkatkan, ya, jadi, fokus, kita di sini, biasanya, judul-judul, yang, memang, di pendidikan matematika, itu, bagaimana, meningkatkan, nah, kita sudah punya data, baik, pretest, maupun posttest, kita tabulasi, kita cari, N gain-nya, oke, sebelum ke sini, berarti, saya harus menjelaskan dulu, juga, N gain, sebentar, jadi, di dalam penelitian pendidikan itu, kalau, misal, kita mau, mencari peningkatan, berarti, yang harus kita lakukan, adalah, melihat, perubahan nilai, dari, pretest ke, posttestnya, nah, perubahan, pretest ke, posttest ini, biasanya, bukan biasanya, memang, apa, lebih bagusnya itu, menggunakan, gain yang ternormalisasi, atau, normalize gain, gitu, jadi, normalize gain ini, nanti, akan sama dengan, ini, ini, SF, di sini, berarti, nilai, final post, jadi, nilai, posttest, dikurangi dengan nilai pretest, dibagi dengan 100, dibagi dengan, nilai pretestnya, ini, kalau misal, skor maksimumnya itu, 100 ya, tergantung dari skor maksimumnya, yang 100 ini, kalau skor maksimumnya, enggak 100 ya, berarti, kita sesuaikan saja, dengan yang skor maksimum, katakanlah, skor maksimum di tes kita, 80 ya, berarti, ini dikati 80, nah, perubahan ini, nilai gain ini, nanti kita lihat, dia dikatakan, ini yang, biasanya, teman-teman mahasiswa, atau kakak-kakak angkatan kalian, tulis hack, tapi mereka, enggak punya, artikel aslinya, nanti ibu sharekan, di sini artikel aslinya, tadi, balik lagi, kalau, n gainnya, itu, lebih besar, sama dengan 0,7, maka masuknya, kriterianya high, kalau antara 0,7, sampai dengan 0,3, tapi, yang sama dengan 0,3, juga ada di medium, kalau selain itu, dia ada di, peningkatannya, rendah, jadi, nanti lihat nih, kalau kita sudah punya nilai pretest, sudah punya nilai posttest, nilai pretest dan posttest itu, cari, gain untuk setiap siswanya, berdasarkan nilai pretest dan posttest, yang mereka miliki, gitu, misal si A, pretestnya, 50, posttestnya, setelah dikasih pembelajaran, berbasis masalah, jadi 70, dengan soal yang sama, tentu saja, oh iya, biar nanti, penelitiannya tidak biasa, soal pretest ini, jangan pernah dibahas, sekalipun, di LKS, gitu, jangan pernah membahas, soal pretest ini, di LKS, agar soal pretest ini, nanti ketika disampaikan, di posttest, mereka betul-betul bisa, karena, model pembelajaran, yang diberikan, bukan karena dilatih, soal-soal itu, bukan, gitu, jadi, dilatih itu, dalam artian, kalau dilatih tentang, kemampuannya, itu memang harus, tetapi, bukan berarti, soalnya sama, plak, nanti di LKS, tidak begitu, jadi, soal pretest, itu sama dengan soal posttest, tetapi, tidak boleh ada di LKS, selama pembelajaran, berlangsung, jadi, biar tidak bias, nanti penelitiannya, nah, kembali lagi, misal si A, punya, nilai pretest 50, katakanlah, eh, kok ke situ, ini aja bisa ya, sebentar, si A punya, nilai posttest 50, kemudian, kok posttest, nilai pretest 50, posttest ini 70, skor maksimumnya, itu 100, berarti nanti, ini tidak mau muncul, oke, coba pakai ini, eh, true, bisa tidak ya, misal ini, A, dia punya nilai posttestnya, itu, format, saya coba, iris, yes, 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 nilai pretestnya, 50, kemudian, posttestnya, 70, berarti nanti, si gainnya ini, dia akan sama dengan, 70, dikurangi dengan 50, ini kenapa begini, dibagi dengan 100, dibagi dengan 50, berarti ini, 20, per 50, 2 per 5, 2 per 5, itu 0,4, 0,4, itu berarti, masuknya di sini, gainnya adalah, medium, gitu, kurang lebih begitu, nanti, yang akan kita lakukan, jadi penghitungan ini, gunakan Excel, lah ya, digunakan, apa digunakan, apa namanya, dilakukan untuk seluruh, siswa, jadi, kalau kita punya 30 siswa, berarti nanti kita punya, 30 nilai gain, gitu, kalau kita punya 40 siswa, 40 gain, dan ini kita hitung, dari eksperimen, juga keras kontrolnya, tuh, oke, kita lanjutkan, jadi gain, tabulasi data, gainnya sudah, misalkan kita akan, menuliskan tentang, apa namanya, kita menuliskan tentang, judul meningkatkan, ya, kalau kita menuliskan, judul tentang meningkatkan, berarti nanti, yang ditabulasi di sini, setelah, tentu saja kan nanti, kita menetabulasi itu, data, pretest, data, posttest, kemudian, terakhir itu, data, gain, gitu, butabulasi ini, maksudnya apa, ya, tabulasi data itu, nanti, dari setiap kelas itu, eksperimen, katakanlah, dengan, kontrol, kok begini ya, jadi, kelas eksperimen, dengan kelas kontrol ini, berapa rata-ratanya, kemudian, berapa simpangan bakunya, kemudian, berapa nilai minimumnya, berapa nilai maksimumnya, gitu, ini, tabulasi data, yang dimaksud dengan, tabulasi data, nah, kalau tabulasi datanya, sudah, ini dilakukan, untuk semua data tadi ya, pretest, kemudian, posttest, kemudian, gain juga, lalu, dilakukan uji normalitas, kalau uji normalitasnya ada, kok ada, kalau si, berdasarkan uji normalitas, dia normal, lanjutkan ke uji homogenitas, kalau tidak, berarti kita lanjutkan ke uji, non-parametri, men-whitney, atau, kalau dua, populasinya lebih dari dua, pakai yang kruskal, walis, kalau dia homogen, gitu, untuk yang dua populasi itu, lihat lagi, kalau homogen pakai uji T, kalau tidak homogen pakai uji T aksen, kalau lebih dari dua populasi, kita gunakan ANOVA dua jalur, gitu, nah, ini, tentang, kok ANOVA, ya, ANOVA satu jalur boleh, ANOVA dua jalur juga boleh, nanti tergantung dari variable yang ditelitinya, ini tentang bagaimana mengolah data, lalu, kalau seminar sudah selesai, maka, selanjutnya, adalah, ini kan sudah tadi, sudah sampai pre-test, post-test, ya, sudah sampai mengolah data, nah, tadi di awal, ada tentang, menulis, sistematika penulisan, untuk seminar proposal, kalau untuk, skripsi sendiri, draft-nya, nanti bisa lihat di panduannya, beda dengan proposal, ini sistematika untuk menulis, draft skripsinya, dari mulai judul, sampai dengan yang terakhir, tolong di, apa namanya, di, fahami betul-betul, kemudian, baca betul-betul panduannya, lalu, yang paling sering juga, itu adalah, tentang, EYD-nya, EJAAN, yang digunakan, di dalam penulisan, skripsinya, nanti, nanti ibu sharekan juga, di video ini, link untuk memperoleh, EYD, dan lain sebagainya, dan tadi, file-file yang tadi ini, kayak misalkan, menulis imbuhan, menulis kata depan, imbuhan di, dengan kata depan di, itu, menulisnya berbeda, ada yang disatukan, untuk imbuhan, kalau untuk kata depan, itu dipisah, kata depan, itu digunakan, untuk, biasanya, lazimnya, dia, di ini, di, di ikuti oleh, di dalam, keterangan, tempat, atau keterangan, waktu, jadi kata-kata keterangan, itu, si, ininya, bukan lagi imbuhan, tapi disebutnya, sebagai kata depan, termasuk, bagaimana, cara menulis pengulangan, stripnya itu, tidak pakai spasi, bagaimana, cara menulis, gabungan kata, harus dipisah, atau, disambungkan, ini, lihat, di EYD ini, ini, beberapa, kesalahan, kesalahan, yang sering terjadi, biasanya, di huruf miring, di huruf kapital, kemudian, tadi, imbuhan, sama kata depan, itu, yang paling sering muncul, dan, cara menulis, daftar pustaka, itu juga sesuaikan, dengan, panduannya, kalau kita pakai, Mandley, boleh saja, sebetulnya, bagus, tapi nanti, kita edit, sesuaikan dengan, daftar pustaka, yang kita punya, jadi, Mandley, juga bisa, di manual edit, sebetulnya, enggak, enggak otomatis, enggak selalu otomatis, tapi bisa, manual edit, nah, itu, yang, bisa disampaikan sekarang, mudah-mudahan, semuanya bisa paham, dan apa yang tadi, saya sampaikan, itu bisa, dilaksanakan, agar, skripsi, maupun, proposalnya, memiliki, kesalahan, yang sekecil-kecilnya, gitu, terima kasih, selamat menikmati video ini, jangan lupa juga, untuk, mengawalkannya. Terima kasih.